Kasus skandal Bang Senturi terus bergulir setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta KPK untuk menetapkan setersangka baru termasuk mantan Wakil Presiden Budiyono. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan proses penyidikan kasus. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi Muhtar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melanjutkan proses penyidikan lanjutan dalam kasus Bang Senturi termasuk juga menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut diantaranya mantan Gubernur Bang Indonesia Budiyono. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Guntur menegaskan dalam amar putusannya di sidang Praperadilan antara pihak terbohon KPK dan pihak pemohon Maki atau Masyarakat Antikorupsi Indonesia. KPK selaku termohon diminta untuk segera menetapkan tersangka terhadap mantan Gubernur Bang Indonesia Budiyono, Mulyaman, Dehadat, Raden Pardede dan lainnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya. Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jugaan tindak pidana korupsi Bank Senturi dalam bentuk penalti. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menganggap ada kendala kekuasaan dan keuangan yang menyebabkan KPK belum menetapkan beberapa pihak dalam kasus Bank Senturi sebagai tersangka. Maki juga meminta KPK bisa menetapkan sejumlah orang disebutkan sebagai tersangka dalam kurun waktu satu bulan. Bahasanya kan hanya dua gitu kan, kekuasaan dan keuangan kan gitu kan. Ya silahkan ini artinya nanti posisi apa, kalau KPK keuangan rasanya nggak mungkin lah. Pasti kekuasaan yang menghambat KPK menjadi berlarut-larut begitu. Pasti kekuasaan yang menghambat Jaya kekuasaan Fahr publicly,